Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penting bahagia, toh harta tidak akan dibawa mati. Tipe komentar di atas juga lajim ditemui di berbagai forum dan media lainnya saat ada tulisan dengan tema kekayaan. Saya beruang kali menemui komentar seperti itu di berbagai forum dan media lainnya. Jika Anda ingin segera kaya, maka gunakanlah persepsi yang tepat dalam memandang uang. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kekayaan, kata Steve Seabold, seorang miliarder yang telah mempelajari lebih dari 1.200 orang terkaya di dunia selama 30 tahun terakhir. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa orang-orang kaya tidak merasa tabu berdiskusi soal uang, di mana kebanyakan orang tidak merasa nyaman saat membahas tentang uang. Bosan miskin dan tergantung kemiskinan, maka gunakanlah persepsi yang tepat dalam memandang uang. Untuk memperoleh kekayaan, kata Steve Seabold. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa orang-orang menganggap uang sebagai hal yang merusak, padahal dengan uang kita dapat menciptakan peluang, menciptakan pilihan dan kebahagiaan. Orang kaya menerapkan pola pikir seperti itu, sehingga memungkinkan mereka untuk menghasilkan lebih banyak kekayaan. Jika Anda ingin menarik uang atau sebagai magnet rejeki, berhenti melihat uang sebagai musuh Anda dan anggaplah sebagai teman terbaik Anda. Tulis Seabold Anggaplah uang adalah teman yang membuat tidur Anda merasa nyenyak, mengobati rasa sakit dan bahkan dapat mengelapatkan hidup Anda. Mulailah mengatakan sugesti tersebut pada diri Anda sendiri setiap hari, bahwa uang adalah teman dan sumber kekuatan positif dalam hidup Anda. Dan pikiran Anda akan menonton Anda mendapatkan lebih banyak uang. Dan ini yang mau saya sampaikan, ada tiga kesalahan yang amat serius dengan esensi dibalik komentar yang kelihatannya so bijak itu. Mari kita bongkar satu persatu. Error pertama adalah mental block. Komentar seperti di atas sejatinya merefleksikan alam bawah sadar, yang bernaung dibalik pikiran sang komentator. Dan ini yang muram, bahasa alam bawah sadar yang muncul dari kalimat itu adalah kekayaan adalah sesuatu yang tabu dan layak dijauhi. Dan persis di situ masalahnya, alam bawah sadar itu bersifat laten dan amat powerfull. Dan ketika alam bawah sadar itu berisikan sikap aporori terhadap harta, maka raga hidup nyata kita benar-benar akan dijauhkan dari harta dan rezeki. Dengan kata lain, alam bawah sadar yang laten itu diam-diam menjadi mental block bagi raga kita untuk berdekatan dengan harta dan kekayaan. Ini soal serius sob, jangan main-main. Sebab jika alam bawah sadar kita bersifat aporori terhadap harta atau rezeki, maka itu yang kemungkinan besar menjadi penyebab kenapa selama ini hidup kita stuck, going nowhere, gak kemana-mana. Jika pikiran kita bersikap terbuka dan apresiatif terhadap harta dan kekayaan, akan ada kekuatan positif yang akan mendekatkan kita dengan sumber-sumber rezeki yang tak terduga. Sebaliknya, jika pikiran apalagi alam bawah sadar kita bersifat aporori terhadap harta, seolah-olah harta itu sumber keburukan dan karena itu layak dijauhi, maka pikiran negatif itu akan memberikan sinyal pada alam semesta. Sinyal kuat agar hidup Anda benar-benar dijauhkan dari harta dan rezeki. Error yang kedua adalah perasangka negatif. Mari coba kita baca ulang petikan tipikal komentar tadi. Ngapain punya tabungan miliaran kalau tidak bahagia malah membuat anak-anak saling berebut harta? Hidup ini secukupnya saja mas, yang penting bahagia. Tuh harta tidak akan dibawa mati. Kalimat dalam komentar itu sungguh pekat dengan perasangka buruk dan kedengkian. Perasangka buruk bahwa seolah-olah harta hanya akan membawa ketidakbahagiaan dan masalah. Kedengkian yang amat halus, biar saya tidak sekaya mereka, tapi lihat mereka hidupnya tidak bahagia. Dan kalimat itu bukan saja pekat dengan perasangka buruk dan kedengkian, tapi juga ngawur. Membuat generalisasi seolah-olah semua orang kaya pasti bermasalah dan tidak bahagia. Jika komentatornya dulu ikut mata kuliah statistik, pasti tidak akan lulus tuh. Nyatanya, puluhan riset empirik dengan ratusan ribu responden menunjukkan sebaliknya. Kondisi finansial seseorang merupakan salah satu elemen paling penting dan kunci dalam menuntukkan kenyamanan dan kebahagiaan hidup. Error yang ketiga adalah false assumption. Kesalahan yang terakhir ini adalah error yang paling serius dan fatal. Coba simak, kambali, petikan komentarnya. Hidup ini tidak hanya sekedar memikirkan harta, mas. Toh harta tidak akan dibawa mati. Harta itu, mas, insya Allah akan dibawa mati. Jika harta itu kita belanjakan untuk menyekolahkan seribu anak yatim, membangun masjid, membangun pesantren, membangun memberangkatkan hati orang tua, sedekah untuk orang tidak mampu, membantu sesama memudahkan kaya bagi warga SKDA, membantu korban banjir yang di Jakarta dan yang lain-lain, membeli seribu buku, sepuluh ribu buku untuk perustakaan dan seterusnya. You get my point right? Mengatakan harta tidak akan dibawa mati adalah salah kaprah yang berangkat dari asumsi negatif bahwa harta hanya melulu akan dipakai poya-poya dan hura-hura. Betapa salahnya kita ini. Betapa naibnya asumsi itu. Komentar toh harta tidak akan dibawa mati sudah terlalu sering kita dengar. Sebuah kalimat yang kembali secara implisit berangkat dari premis bahwa harta itu penuh dengan evil keburukan dan karena itu layak dijauhi. Sayangnya, premis itu tidak sesuai dengan fakta. Sejumlah riset empirik membuktikan semakin kaya Anda, semakin Anda rajin dan sebanyak bersedekah pada orang lain. Yuk belajar bisnis dengan saya dan SKDA. Hanya dengan modal semangat dan pantang menyerah. Jadilah mitra Uber dan UberPay usaha berkah bersama. Di UberPay download gratis dan langsung jadi mitra meski hanya isi saldo. 10.000 rupiah langsung bisa dibelikan pulsa atau jual pulsa baik handphone, dalkom, PLN, PDAM, dan lain-lain. Anda bermitra dengan menjadi breast manager Uber atau mitra breast Uber di daerah Anda dan kita berbagi hasil bersama. Siapkan 20 mitra driver, 50 mitra food, dan juga minimal 100-200 orang yang install di Uber. Dan itu bisa digerakkan lewat WA Group SKDA di masing-masing daerah. Modal awal kami siapkan, saat susah ini akan susah usaha untuk sendiri. Maka bermitra dengan Uber. Mari bermitra di UberRide atau ojol, tunggu kabarnya awal Maret ini dan silahkan install aplikasinya tersedia di Google Play Store ketik Uber, B-nya 2. Demikian juga dengan UberPay. UberPay, B-nya 2. Jika bermanfaat silahkan subscribe channel ini dan mohon bayar tunai dengan doa terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SKDA. Yayasan sadar kaya dunia akhirat. Wabili Taufik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang saya gudang kesalahan. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih telah menonton!